Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 9 November 2020. Tema renungan dan saat teduh pagi ini dengan judul Mengatur Tuhan atau Diatur Tuhan. Mengatur Tuhan atau Diatur Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Masmur 19 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Karena peraturan Tuhan itu teguh memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, hambamu memohon pertolongan Tuhan dalam pencerahan kebenaran firman Allah. Agar cara hidup dan melakukan menjalankan kehidupan kami dengan benar. Kami itu menjadi pribadi yang terbuka, diatur, dibimbing, ditolong oleh Tuhan, ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Bukan kami yang mengatur Tuhan. Mengatur Tuhan atau Diatur Tuhan. Kami ingin memilih sebuah kehidupan. Tuhanlah yang mengatur kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau kita boleh menyimak tentang kehidupan kita. Maka sebuah pertanyaan. Apakah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Percaya kita lebih banyak mengatur Tuhan atau kita Diatur Tuhan. Mari kita simak. Contoh kita mulai di dalam doa-doa kita. Apa doa-doa kata-kata yang kita ucapkan. Biasanya kita sudah mengucapkan doa-doa dan permohonan kita itu mengatur Tuhan. Contohnya, ya Tuhan berikanlah kepada saya jodoh yang tingginya 180 cm, yang hidungnya mancung, yang kulitnya putih. Itu Anda mengatur Tuhan. Kalau sudah berumah tangga, ya Tuhan, saya baru berumah tangga ini. Ijinkan saya Tuhan, saya ingin anak yang pertama itu lelaki. Lalu Anda berdoa seperti itu. Itu tandanya Anda mengatur Tuhan. Itu tanda di dalam doa saja itu bentuk mengatur Tuhan. Lalu apa bedanya dengan Diatur Tuhan. Kalau Diatur Tuhan, maka Anda akan berdoa begini. Ya Tuhan berikanlah kepada saya pasangan hidup. yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka Alkitab mengajarkan hendaklah engkau memiliki pasangan hidup yang seiman. Yang takut akan Allah. Yang dewasa. Yang baik secara karakter. Maka itu Anda sedang membuka diri untuk Diatur Tuhan. Tidaklah Anda berumah tangga, lelolingin punya anak, Anda kemudian berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada saya. Buah hati di dalam rumah tangga saya. Perempuan ataupun laki-laki itu adalah berasal daripada Tuhan. Maka doa itu adalah doa Anda sedang meminta. Diatur dan dipimpin oleh Tuhan. Itu adalah contoh sederhana dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar lebih jauh. Mengapa kehidupan kita itu harus diatur Tuhan, bukan mengatur Tuhan. Maka ilustrasinya sangat sederhana sekali. Kalau kita berbicara dalam dunia pendidikan, ada murid, ada guru. Maka normalnya adalah gurulah yang mengajar murid. Bukan murid yang mengajar guru. Ya kecuali gurunya lebih kurang pandai dari murid. Sekarang banyak murid yang lebih pandai dari gurunya. Namun prinsipnya siapa yang boleh mengajar? Yang pandai mengajar yang tidak pandai. Berarti apa? Berarti yang pandai itu yang mengatur yang tidak pandai bagaimana proses belajar. Tetapi yang tidak pandai mengatur yang pandai. Tentu ini sesuatu kekeliluan. Tetapi kalau kita belajar tentang kehidupan. Yang sudah berpengalaman itu membimbing yang tidak berpengalaman. Maka itu benar. Namun kalau terbalik. Yang tidak berpengalaman membimbing yang berpengalaman. Siapa orang yang mau dibimbing oleh yang tidak berpengalaman? Siapa yang mau dibimbing sama orang yang tidak pandai? Siapa yang mau dibimbing dia tidak tahu apa-apa? Kalau kita bandingkan Tuhan dengan kita. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha bisa. Tuhan itu maha pengalaman. Tuhan itu segala apapun yang ada di dalam dirinya. Dia maha kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Sementara manusia itu berbalik-terbalik dengan Tuhan. Karena Tuhan pencipta dan manusia adalah ciptaan. Manusia banyak tidak tahunya. Tuhan itu kudus kita berdosa. Tuhan itu murni suci. Tulus dalam mencintai. Sementara kita hidup penuh dengan kepentingan. Maka sesuatu yang lebih luhur, yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih berkuasa. Justru yang mengatur, yang lebih bawah darinya. Siapa yang lebih bawah darinya? Yaitu kita sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Secara tidak sadar dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Berapa lama Anda menjadi orang percaya? Lima tahun, sepuluh tahun. Ada yang dua puluh tahun. Atau sudah turun-temurun, tujuh turunan. Anda sebagai orang percaya. Tidak menjamin kehidupanmu itu kehidupan yang berserah di dalam pengaturan Tuhan. Banyak orang percaya itu yang mengatur Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan bagaimana beribadah. Alkitab mengajarkan. Beribadalah dengan roh dalam kebenaran. Namun engkau lebih mengutamakan gerejanya, pendetanya. Maka engkau sedang hidup tidak dalam pengaturan Tuhan. Sewaktu engkau hidup, Tuhan berikanlah kepada saya kekayaan. Maka yang diminta terus harta-harta dan harta. Sedangkan itu bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan bisa memberikan harta di dalam Matthew 6. Dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa Mandarin, itu kata ditambahkan kepadamu itu. Itu hal-hal yang materi. Berkat-berkat materi yang bisa diberikan. Namun manusia itu mencari materinya dulu baru mencari Tuhan. Itu artinya kita sedang hidup mengatur Tuhan. Dan bukan membiarkan Tuhan mengatur kita. Allah mengajarkan. Cari dahulu kebenaran Allah dan kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sewaktu kita mengalami sakit, apa yang kita doakan? Ya Tuhan, sembuhkanlah sakit ini. Apakah boleh berdoa seperti demikian? Tentu boleh. Namun kalau penyakit terjadi dalam kehidupan kita, itu dalam izin Tuhan. Harusnya engkau berdoa dua hal, tidak hanya satu. Kalau engkau berdoa cuma satu, ya Tuhan sembuhkanlah penyakit ini. Itu selesai. Namun doanya adalah, ya Tuhan sembuhkanlah penyakit ini. Yang kedua, ya Tuhan mengapa engkau izinkan penyakit ini terjadi dalam kehidupan saya? Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa izinkan saya mengalami peneritaan? Tuhan mengapa engkau izinkan? Apa maksud Tuhan saya melewati kesulitan ini? Apa maksud Tuhan orang yang saya cintai itu kemudian menghilang dari kehidupan saya? Apa maksud Tuhan saya mengalami berbagai macam perkara-perkara? Mungkin ditipu, mungkin difitnah, mungkin dihena orang lain. Apa maksud Tuhan? Dan kalau engkau berkata, apa maksud Tuhan? Di dalam doa-doamu, maka engkau sedang membuka hidupmu untuk diatur Tuhan. Lalu Tuhan memberikan banyak pemahaman, pengertian kepada kita, bimbingan. Karena engkau tidak hanya meminta, engkau tidak mengatur Tuhan. Tapi membuka diri untuk dibimbing oleh kebenaran firman Allah. Itu artinya kehidupanmu itu terbuka untuk diatur Tuhan. Bukan engkau yang mengatur Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Marilah kita belajar sebagai orang-orang percaya. Di dalam kehidupan kita itu sebagaimana firman Tuhan katakan. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi artinya waktu engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan membimbing engkau kepada kesempurnaan. Tuhan akan memberikan kesegaran jiwa. Tuhan akan meneguhkan engkau. Tuhan akan membuat engkau itu penuh dengan pengalaman. Di dalam ayat-ayat berikut setelah ayat ke-8 dalam fasal 19. Firman Tuhan itu apa? Tepat, murni, suci, bercahaya, benar, adil. Dan diungkapkan seperti emas. Dan orang-orang yang hidup di dalam peraturan Tuhan. Kehidupannya dikatakan itu akan manis. Betapa indahnya. Sewaktu kehidupan kita itu membiarkan diri kita, membuka diri kita itu untuk diatur Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Mari kita perbaiki pola hidup kita sebagai orang percaya. Apakah kita mengatur Tuhan atau kita diatur Tuhan. Sewaktu kita membuka diri untuk diatur Tuhan. Maka Tuhan membuka segala perkara yang indah terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Tuhan jamaah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kesulitan, masalah, rintangan, dan tantangan. Tuhan bukakan jalan. Bagi kami yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu. Ajar kami untuk berdoa secara benar di hadapan Tuhan. Bukan mengatur Tuhan, tapi membiarkan Tuhan yang mengatur, membimbing, dan menolong kehidupan kami berjalan di dalam kebenaran. Hambamu berdoa ya Tuhan buat para sahabat seperjalanan yang mengalami kekecewaan-kekecewaan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Namun karena di dalam doa-doanya dan harapannya lebih mengutamakan keinginan diri dan tidak bertanya kepada Tuhan. Sehingga dia kecewa kepada Tuhan. Lalu kemudian tidak membuka diri kepada kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Karena dia mau mengatur Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Selamat beraktivitas di hari pertama di minggu ini. Tuhan memberkati, memberi kesehatan, memberi kelancaran. Shalom. Tuhan akan menolong kehidupan kita untuk kita diatur oleh Tuhan. Amin.